Sebanyak 217 pengawas tempat pemungutan suara secara resmi telah diumumkan Bawaslu, Bengkulu Tengah sejak Jumat 25 Oktober melalui setiap panwas kecamatan setempat. Sejak proses seleksi awal, proses wawancara hingga penetapan dilakukan dan ditetapkan sepenuhnya oleh panwas kecamatan atau panwas cam. Penetapan jumlah pengawas TPS ini berdasarkan jumlah TPS yang ada di Bengkulu Tengah, yakni sebanyak 217 titik, dapat melihat pengumuman di Sekretariat Panwas Cam hingga juga tidak puas dapat mengajukan keberatan. Ketua Bawaslu Bengkulu Tengah, Epi Kusnandar memastikan pengawas TPS yang terpilih sudah berdasarkan pertimbangan matang, berdasarkan kelayakan setiap peserta. Selanjutnya, 217 pengawas TPS ini akan dilantik dan diambil sumpah pada 3 November yang dilanjutkan dengan bimbingan teknis. Dari 11 camatan, yang mana tanggal 12 sampai 18, 22 Oktober akan dilakukan wawancara oleh panwas cam, lalu akan ditetapkan dan akan dilakukan pelantikan di 3 sampai 4 November.